Intro Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia info hari ini Pencara hina pelajar vivotin akan diambil tindakan Tindakan sewajarnya akan diambil terhadap seorang pencara yang didakwa menghina seorang pelajar vivotin semasa sesi kuliah secara dalam talian Dipahamkan, pencara itu mengajar dalam bidang pengurusan fasiliti di fakuliti seni bina, perancangan dan ukur Dekat Universiti Teknologi Mara, Kampus Sri Iskandar, Perak Naib Konsele UITM, Rod Datuk DR Rozia Muhammad Jonor berkata Beliau telah memberikan arahan kepada pengurusan untuk mengambil tindakan terhadap pencara berkenaan Katanya, satu kenyataan yang akan dikeluarkan berhubung situasi berkenaan dalam termasuk tindakan terhadap pencara tersebut Beliau merupakan pencara kontrak dan pencara tetap bersara sebelum ini dan mengajar dalam bidang pengurusan fasiliti Sekarang, dia tidak mengajar tetapi dalam tempo untuk ambil tindakan katanya hari ini Rozia menjelaskan kejadian tersebut sebenarnya berlaku pada semester lalu antara bulan September 2021 sehingga Februari 2022 Namun, video itu dimuat naik semalam Mesti ada sebab Sama ada hendak menyerang pencara berkenaan Apapun tindakan, kami sudah ambil pelajar tersebut Kita sudah kenal pasti dan telah hantar bantuan komputer riba Kepadanya jelasnya Terdahulu, tular sebuah video berdurasi 1 minit 40 saat Mengenai seorang pencara sedang bertanya kepada pelajarnya mengapa pelajar tersebut tidak memiliki komputer Menuruti video tersebut, pencara tersebut mempersoal tentang sokongan keuangan keluarga tersebut kepada pelajar tersebut Sekian info hari ini Terima kasih